Baiklah, kali ini pada pagi hari ini kita akan membuat sebuah kerangka layang-layang dan pengertian dari berbagai posisi-posisi pada kerangka layang-layang pesawat tersebut. Ini bagian kepala, perhatikanlah dengan jauh. Bagian tengah, bagian sayap, bagian sayap. Ini bagian belakang, ada sirip, kuih sirip, ada ekor, ekor dari pesawat. Fungsinya untuk menyetabilkan tekanan angin yang sangat tinggi, supaya layang-layang tidak langsung jatuh atau miring pada posisi yang berlebihan. Ini ada dari dalam kerangka pesawat, ada daerah atau ruang kosong tempat untuk menyetabilkan angin, supaya layang-layang tidak berputar. Dan ini sayap, sayap. Ya, sekian.